Kita mau benar-benar ke depan, kita perbaiki partai kita, apalagi ini menjelang untuk pemilu kada. Ya kan, kita mau perbaiki, ayo kita berjuang sama-sama untuk memenangkan pertarungan nanti di pilkada. Ya kan, biar kita jadi partai pengusung, kita ada di dalam pemerintahan, bisa lebih banyak lagi hal-hal yang kita lakukan untuk masyarakat. Jadi, acara hari ini adalah acara kegiatan memang setiap tahun kita mengadakan buka puasa bersama, sekaligus silaturani, di bulan musisi Ramadan, sekaligus untuk menjelang lebaran. Jadi memang ini acara aktivitas, tapi acara hari ini bagi saya ada kesan tersendiri. Karena 2024, 2020 kemarin, kita laik dari 3 menjadi 5 puisi. Ini luar biasa menurut saya, makanya kita memberikan materialisasi, saya ingin agar, mudah-mudahan, jadi semangat buat teman-teman untuk ke depan. Berapa paket yang disempat? Kita sempat hari ini ada 6 ranting, ada pinggisan, dan juga ada teman-teman, ada talsop yang kita disempat. Berarti untuk pengurus PAC dan ranting? Pemurus PAC ranting dan juga PAC di kita, ini semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Buat teman-teman, keadaan Demokrat di Kota Depok, ke depan. Setelah ini kan kita juga ada kerja-kerja politik. Dan lagi kita juga pikadak, ini juga menjadi bentuk semangat lah buat teman-teman. Apa namanya untuk yang ada besok. Ada pembukaan calon atau tidak pembukaan? Rencana kita bisa barang, kita ada pembukaan. Karena memang itu intusi DPP. Ini nanti kita share ke publik, melalui media mungkin, untuk membuka peluang kepada seluruh masyarakat, lapisan termasuk kadir-kadir internal kita, yang mau menjalankan menjadi waris kota. Kita sudah berkomunikasi politik dengan beberapa waktu yang lalu, kita dengan Depokal. Polkar, kemudian PDIP, kemudian Gerindra, kemudian Polkar. Kita sama P3, PAN, kita bicara waktu itu. Kita bagaimana menyampakan visi-visi kita ke depan. Kita ingin ke depan tidak lagi memilih calon kepala daerah yang nantinya juga ini akan menjadi persoalan depok. Karena jujur, begitu besar tingkat depok ini, seperti bagi investor itu sangat terkesan. Jadi banyak sekali investasi masuk ke depok, mungkin dengan jalan tol. Ini kalau tidak dipersiapkan, wilayah kita ini menjadi persoalan. Petuan penduduk kita juga cukup bagus, cukup banyak, maka ini akan menjadi persoalan kalau kita nanti partai-partai politik hanya sekedar mengikuti konsentrasi-konsentrasi itu kadang, tapi tidak memikirkan bagaimana calon wali kota yang memang punya kemampuan dan mau nanti membangun kota ini dengan lain. Tapi yang nanti penjaringan ke depan itu harus membawa visi-visinya dulu, bisa kayak toposawan. Kita minta orang yang punya kemampuan, untuk pengalaman dan juga orang yang mengerti keperintahan. Jadi tidak lagi hanya sekedar 5 tahun lagi nih, sesuai dengan RPJPD kita kan, 2025-2045, 20 tahun. Ini kalau kita benahi dari mulai gini, tentu pembenahan wilayah itu kan kepala merah. Jadi kita sudah sepakat kemarin dengan takut pandai politik, bagaimana supaya kita, jadi kita juga mencalonkan dengan kibur-kibur yang punya kemampuan. Bukan hanya kemampuan finansial, tapi kemampuan intelektual, kemampuan super gaya. Dari tokoh-tokoh yang sudah berkabat, ada demokrat ada yang dibidikin? Untuk eksternal? Kita tidak dibidik, kita sudah ketemu, sudah ketemu dengan saya secara personal. Bocok Allah, masu-masu. Itu Pak Sopihan Suri, sudah ketemu dengan kita. Ya kan? Baru ketemu ya, kita ketemu, kita ngobrol, kedepannya seperti apa, keinginannya seperti apa. Dan kita juga berharap, mudah-mudahan, karena demokrasi ini 5 kursi. Ini perlu juga ada kualisi-kualisi yang dibangun. Kemarin yang kita bicara itu dengan 6 partai itu tidak mengarah kepada person, calon, tapi bagaimana kursi. Ya, pemerintahan kedepan seperti apa. Tapi, figur yang sudah ketemu kita langsung, sudah ketemu dengan saya langsung, itu adalah yang menyinginkan demokrasi bersama-sama dengan ini, adalah Pak Sopihan Suri. Mudah-mudahan, dengan, apa, yang lain lah, figur-figur yang lain yang memang mau diprah di Kota Deput. Tapi, apa yang mungkin anda lakukan dengan yang lain? Kita tidak menutup diri kepada semua partai politik, kita ketertabuka, termasuk dengan PKS sekalipun. Kita ketertabuka, tapi yang jelas konsepnya adalah bagaimana depan ke depan. Kalau dengan Sopihan Suri sendiri, bakal ada kursi, gak dengan demikian? Ya, kita baru ngobrol, tapi, saya punya keyakinan, Sopihan Suri ini sosok yang sudah pengalaman di pemerintahan, karena dia juga sekda, dia dari bawah kan, dari, dari dia, tetap, sampai lurus, sampai dia sekarang di, orang nomor tiga lah, di pemerintahan seluruh, saya pikir, salah satu figur yang memang punya kemampuan, saya pikir ya, salah satunya adalah Sopihan Suri. Nah, mudah-mudahan ini juga, bisa didorong oleh, teman-teman partai politikanya. Tapi, kita juga belum putus, bahwa Sopihan Suri di demokrat. Hanya, Sopihan Suri datang ke kita, datang ke saya, kita ngobrol, bagaimana ke depannya, mudah-mudahan, apa yang lainnya, juga, harapan kita juga, Sopihan Suri juga harus, pasti ke partai politikanya. Karena kita cuma cuma lima, gak mungkin mencukupi untuk, saya ngobrol, saya pikir itu. Ketua, di momentum ini, kenapa gak diundang, Pak Sopihan Suri? Saya, gak diundang, baru keingetan tadi. Jadi, saya mohon maaf, harusnya tadi saya undang, Pak, calon wali kota kita. Tapi, ke depan lah, kan masih ada juga acara-acara partai, yang bisa kita. Jadi, karena sibuknya, karena budgetnya juga, acara-acara kita di luar, jadi sampai lupa kita mengulang, calon-calon yang mau kita, yang sudah kepentingan kita. Ya, Tuhan, makasih banyak. terima kasih. Terima kasih.